Bersambung... Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi bersama kita di program Yang kita tunggu-tunggu yaitu program 60 menit Nah, Masya Allah ya Mudah-mudahan sahabat keluarga muslim selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT Apalagi hari ini ya Kita sedang menjalani puasa ya, puasa Ramadan ya Masya Allah ya Semoga kita terus bersemangat Hingga sampai akhir bulan ramah nanti Dan terus ya menjaga fisik kita Menjaga ibadah kita Menjaga bacaan Quran kita Dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah SWT Nah, sahabat keluarga muslim Jadi selama 60 menit ke depan nih Kita akan membicarakan ya terkait dengan Apa ya namanya Usaha, bisnis Nah, ini Masya Allah nih Sudah ada bersama kita tokoh inspiratif ya Yang mana beliau merupakan seorang pebisnis Yang telah menjalani apa namanya dua perusahaan Nah, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi terkait beliau Nah, jadi sebelum itu Sahabat keluarga muslim sekalian Kami sebagai kru salam televisi Mengajak sahabat keluarga muslim sekalian Untuk terus menyisihkan hartanya Untuk berdonasi di salam televisi Agar salam televisi terus Mengudara dan berdakwah di masyarakat Nah, sahabat keluarga muslim Kali ini Kita telah kedatangan tamu ya Mungkin telah kita datangi tamunya ini Masya Allah nih Namanya, nama beliau adalah Bro Wira Fadli Masya Allah Nah, Bro Wira Fadli ini Merupakan pengusaha bisnis Tapi kita Kita sapa dulu ya Bro Wira Fadli ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat bro? Sehat bro Masya Allah Sehat ya Nah, jadi sahabat keluarga muslim Bro Wira Fadli ini Merupakan seorang Bisnis yang Masya Allah telah menjalankan Dua perusahaan Tapi Selain dua perusahaan itu Yaitu perusahaan ekspor ya Selain perusahaan ekspor itu Ada Banyak bisnis yang lain lagi Seperti Retail Parfum Kemudian ada Bisnis Travel Wisata dan Travel Umroh Tapi sebelum itu Mungkin kita bisa Mempertanyakan nih Kepada Bro Fadli ini Bro Wira ya Bro Wira ya Lebih tepatnya ya Pas Tentang Gimana sih awal mulanya Bro Wira menjalankan Bisnis nih Terjun di Apa namanya Dunia bisnis Mungkin bisa Bro Wira jelaskan Tepat dal Mungkin kurang menarik Seperti orang lain cerita ya Mas Tapi versi saya itu Lebih kepada Dari dulu memang Cita-citanya Jadi seorang pengusaha Dari Semenjak SMA nih Orang tua saya itu Kebeneran Ngelarang saya Kami anak-anaknya itu Untuk Menjadi pengusaha Artinya Beliau Tinggalnya di daerah Perkampungan kan Yang menganggap Bahwasannya Seseorang yang berhasil itu Maaf dalam tanda kutipnya Menjadi seorang pegawai Pegawai Tapi karena memang Dari naluri Abis itu DNA Saya itu Seorang pengusaha Saya udah 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 memang dari dulu Pengennya jualan gitu Jadinya emang Gak mau tuh Untuk Untuk apa namanya Untuk kerja gitu Kerja di perusahaan Ataupun menjadi Pegawai negeri sipil Pegawai negeri sipil Singkat ceritanya Kita ada cekcok Sama orang tua kan Mulai dari SMA tuh Karena orang tua dulu Mewajibkan saya Untuk masuk polisi Masuk polisi? Iya Nah sebentar Jadi bro Wirani Umurnya kira-kira berapa? Sekarang 25 tahun Sekarang 25 tahun? Masya Allah Berarti jadi pengusaha Muda Yang sukses Yang punya banyak Bidang usaha ya Masya Allah ya Gak banyak Tapi ada beberapa Termasuk banyak lah Mas ayah ini masih kerja Tapi kalau misalnya Untuk perusahaan sendiri Kan Masya Allah Tapi saya mau bedakan Di situ Mas Saya punya pilihan Punya jawaban sendiri nih Kenapa saya gak mau pekerja Dan milih usaha Karena menurut saya begini Menjadi seorang pengusaha itu Pasti ada keberhasilan Sama dengan menjadi Seorang pekerja atau karyawan Di balik itu Juga ada keberhasilan Tapi menjadi pengusaha Yang berhasil ini Mereka itu kan Yang pandai money management Perusahaannya Juga mereka yang Yang pandai mengelola Gimana caranya Perusahaan mereka itu Berkambang Dan gak stagnan Di situ-situ aja Nah itu versi Suksesnya seorang pengusaha Versi suksesnya Seorang pegawai itu Mereka yang Pinter management juga Dari apa yang mereka Dapetin per bulan Jadi ketika Ketika Ada yang bilang Jadi Apa namanya Karyawan itu Gak bisa sukses Salah Bagi saya Jadi karyawan itu bisa sukses Dengan catatan Ada investasi Mereka Mereka udah dapet gaji Mereka juga punya passive income Dari gaji mereka tersebut Nah itu adalah karyawan yang sukses Jadinya Karyawan bisa sukses Pengusaha juga bisa sukses Pengusaha gak bisa sukses Ada juga karyawannya gak bisa sukses Semuanya punya titik lemahnya Masing-masing Jadi kedua-duanya itu baik Mungkin dengan cara kita Melihatnya aja Gimana Jadi Awal maksudnya Kalau kita bilang Membuka bisnis ekspor Membuka perusahaan ekspor Itu Gimana awal masuknya Ke perusahaan ekspor itu Kebetulan ekspor ini Perusahaan ketiga saya mas Saya itu pertama Di Biro Perjalanan Wisata Itu 2017 Kebetulan karena Saya hobi jalan-jalan kan Jadi dulu tuh Suka jalan-jalan Dengan modal minim Keliling Jawa Keliling Bali gitu kan Setelah itu Saya pengen tuh Pergi ke luar negeri Ya kan Karena memang Terkendala kita nih Kalau pergi ke luar negeri Gimana caranya Mesen tiketnya gimana Hotelnya gimana Masih bingung pada saat itu kan Kita pakai tuh Jasa travel Jasa travel Karena pakai jasa travel Itu kita jadi tau nih Gimana sih cara travel itu Bermain gitu Nah saya bermaksud Untuk luar negeri itu kan Jalan-jalan Tapi ketika saya pakai Jasa travel itu Bukan jalan-jalan Malah bagi saya itu Malu-maluin Malu-maluin Saya gak sebut nama travelnya Karena itu pengalaman buruk Ya kan Tapi pada saat itu Saya nih mau jalan-jalan Tergiur dengan harga murah travel Tapi ketika kita pergi sana Kita tuh makannya di rest area Nasi bungkus Yang itu makannya tuh Lebih buruk Daripada buruh yang ada di sana Daripada buruh yang ada di sana Karena kita tuh ter Apa ya Kayak terjudge gitu Kayak terdoktrin dengan Tiket liburan murah gitu Hanya sekian aja Bisa pergi ke sana gitu kan Jadinya terdoktrin dengan kata-kata itu Kita mau berangkat nih Padahal gak tau Di sana kita bukan liburan namanya Mempermalukan bangsa sendiri Nah itu Dari titik itu Saya jadi mikir Untuk ngebuka sendiri ini Travel Waktu 2017 2017 di Ramadan tuh Saya pergi sendiri Itu tepatnya ke Singapura Pergi ke Singapura Dan ke Malaysia Dengan uang minim Itu untuk jalan-jalan Apa namanya Dan road Pergi ke perusahaan Biro perjalanan wisata Yang ada di sana Juga ke hotel Dan ke bus-bus yang ada di sana Berarti banyak link lah ya Iya Jadinya di sana mereka itu Mau kerjasama dengan saya dulu Tapi ada syaratnya Saya tuh harus punya company dulu Harus punya perusahaan Nah jadi saya balik tuh lagi ke Indonesia Setelah itu kita Gak ada uang untuk buka company itu Karena kemarin modal untuk buka perusahaan Perseroan terbatas itu Belasan juta ya Waktu saya jaman dulu Jaman 2017 Jadinya ketika kita udah Udah apa namanya Udah tau nih Berapa untuk buka biaya Biro perjalanan wisata itu Kita jual paket aja Berani jual paket tanpa Perusahaan Itu di umur 20 tahun? Di umur 19 ya 19 tahun Jadi di umur 19 tahun 19 tahun ya Nah di umur 19 tahun itu Terjadilah yang namanya Apa namanya Kita pergi ke notaris Notarisnya minta foto sama kita Karena katanya kita Kita orang yang paling muda nih Iya paling muda ya Yang pernah datang disini Buka perusahaan gitu Jadinya ya Ya banyak cerita lucu dan manisnya juga Tapi ya kurang lebihnya seperti itu Yang saya rasain Ketika awal membuka usaha Banyak pahit manisnya gak? Lebih banyak pahitnya lah Lebih banyak pahitnya ya? Bukan lebih banyak manisnya Gitu ya Masya Allah Nah ini mungkin Bisa Ini kan selain yang travel itu kan Berarti ada Apa namanya termasuk Retailment Parfum juga ya? Parfum Itu mulainya dari kapan? Kalau parfum kita mulai dari pandemi Saya itu tipikal orang yang nyaman Bisnis mas Jadi waktu sebelum pandemi Kita tuh udah nyaman banget di travel Travel itu udah ngebantu banget Bisa kita punya Bisa Apa saya Contohnya pribadi Bisa berkantor Orang di sekeliling saya Juga ikutan Ikutan makmur Maksudnya dalam arti yang katanya Kehidupannya bisa terjamin gitu kan Jadi udah nyaman aja kemarin di travel Nah setelah pandemi Kita harus banting setirkan untuk yang lain Banting setir untuk yang lain ya Terus jadi Ini kan saya pernah Ada dengar juga nih Misalnya selain travel wisata kan Ada travel umroh juga Iya Nah travel umroh juga ini dia Ke notaris juga? Iya lah Satu perusahaan itu Satu perusahaan juga? Dia punya satu izin yang sama Nama travelnya apa? Nama travelnya kita ada dua Yang pertama Mopigi Tour and Travel Yang untuk umroh PT Mazarat Haromain Takwa PT Mazarat Haromain Takwa Oh gitu Nah mungkin Ada pertanyaan lagi Tentang Gimana ya Bro sendiri kan termasuk Maksudnya orang yang paling muda lah Untuk berbisnis gitu Mungkin kan dari Kalangan anak-anak muda Seperti Aneh nih Pengen lah Maksudnya mulai bisnis gitu Walaupun agak telat gitu Dan mungkin Agak kepikiran soal modalnya Tapi ya Pasti ada sulit Ada sulit dan Mudahnya lah Untuk memikirkan tentang modal itu Nah mungkin Bro bisa Apa namanya Memberikan solusi Gimana tentang tanggapan Bro terkait Apa namanya Memulai usaha Tapi memikirkan modal Tapi mungkin Setelah jadah berikut ini ya Mungkin bisa dijawabnya Setelah jadah berikut ini Nah sahabat kolok muslim Ya tadi telah dipertanyakan ya Pertanyaan yang sebelumnya Mau dipertanyakan Tapi Akan kita lanjutkan Setelah jadah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di 60 menit Ya Alhamdulillah Sahabat kolok muslim Kita kembali lagi Di acara 60 menit Semoga sahabat kolok muslim Semakin bersemangat Menonton Acara ini Apalagi ini terkait dengan Peluang bisnis Bagi para anak muda Termasuk saya sendiri juga Ya mungkin Bersemangat nih Dengan Bro Wirah sendiri Gimana tentang jawaban beliau Dan gimana tentang motivasi beliau Kepada kita Jadi akan kita lanjutkan Setelah ini Tadi Telah ada pertanyaan ya Belum dijawab ya Kita bertanya Terkait dengan Gimana Cara Anak-anak muda Yang ingin menjalankan bisnis Tetapi Masih memikirkan Soal modal Masih sulit Untuk memikirkan modal Mungkin Bro Wirah Bisa menanggapi Sebenarnya Mudah-mudah sulit ya Aku Aku berkaca dari pengalaman pribadi ini Ketika aku dulu buka perusahaan Itu kan tanpa modal juga Nah tanpa modal ini Apakah Memang benar-benar Gak ada modal Ya ada Ketika itu kita Kita Buat paket terlebih dahulu Ya kan Setelah Ada orang yang daftar Itu kita beliin tuh Tiket pesawat Oh gitu Setelah ada sisa dana Dari tiket pesawat itu Ya kan Itu kita buat Untuk buka perusahaannya Oh seperti itu Nah Bisa kerjasama Dengan pihak luar Karena Kita harus punya company kan Bisa dapat hargalah Yang bagus dari Hotel Dari bus Dari rumah makan Restoran Dan lain-lain Nah Tapi juga Banyak cara yang lain Seperti kita menjadi Public figure Ya kan Seperti kita menjalin relasi Di berbagai sektor Contohnya Senior-senior kita Yang udah berhasil Kita punya Semangat dalam berwirausaha Kita punya konsep Pasti juga mereka mau kok Untuk modalin kita Berarti bermodal dari yang kecil pun bisa ya Bisa sebenarnya Gak harus melulu yang besar Modal itu Berjuta-juta Gak harus Gak harus Intinya ya Ya semua kembali ke niat kita Dan hobi ya Usahakan Usaha yang kita buka itu Sesuai dengan hobi kita Sesuai passion Sesuai passion kita Biar kita ngelakuinnya Tanpa kita dapetin uang juga Ya tetap aja Kita suka gitu Gitu dia Oh gitu Masya Allah Berarti Yang harus sesuai dengan keinginan kita Tapi modal yang kita Maksudnya kita cari itu Gak perlu Besar-besar banget Gak perlu Gak perlu dipikirkan banget lah ya Yang penting mulai aja gitu Tapi kebanyakan anak muda sekarang ya Itu dianya Menjadi go to figure dulu Go to figure dulu Iya Mereka jadi public figure dulu Mereka mencereminkan diri mereka siapa Gitu kan Setelah itu Setelah orang tahu dia siapa Dia jualan tuh Dari apa yang dilihat orang sama dia Contohnya Aneh Saya nih Dinilai orang sebagai traveler Ya kan Saya jual travel tuh Paket-paket wisata Ya kan Dan orang Apa namanya Tertarik dengan itu Karena memang saya Dinilai orang-orang adalah traveler gitu Nah seperti itulah kurang lebih ya Oh gitu Berarti kebanyakan ya memang Contoh Kayak kita Mau mulai Jadi seorang public figure itu pun Itu pun gak masalah ya Gak masalah Tapi ada masalahnya juga sih Ketika anak muda zaman sekarang ya Yang ada di wilayah kita nih contohnya Mereka itu Buka usaha nih Yang lebih trend sekarang Yang paling trend sekarang itu Coffee shop Coffee shop Iya kan Jadi mereka buka coffee shop Kumpul sama temen-temennya Berlima, berenam Iya kan Setelah Buka coffee shopnya Sebulan, dua bulan tutup Sebulan, dua bulan tutup Iya Itu kenapa masalahnya? Iya karena itu analisator kita yang bilang Jadi kita kan Kalau buka usaha tuh kan ada analisator ya Iya Kita dianalisis sama analisator Bener gak nih Usaha kita Usaha yang akan kita buka ke depannya ini Ada nilai potensialnya Kalau gak ada ya gak dilanjut gitu Karena saya di 2020 tuh pernah ditawarin juga Untuk ngerusin cafe Yang memang cafe itu punya nilai Nilai-nilai valuasi yang tinggi Dinilai dari alat-alat kursinya Juga alat-alat kopi dan segala macemnya Tapi karena kondisi Kondisi apa namanya Biografis kita Dan juga analisator kita bilang Itu gak cocok Berada di Medan Yaudah kita gak buka gitu Karena dalam satu bulan nih contohnya Di 2020 kita analisis itu Ada hampir 10 cafe yang tutup Hampir 10 cafe yang tutup? Hampir Dan setiap bulan juga Ada hampir 10 cafe yang buka gitu Nah bisa bayangin gak? Wah luar biasa ya Iya Jadi ya kayak gitulah kurang lebihnya Karena Permasalahan analisator itu ya? Karena permasalahan itu gitu Nah makanya Kalau ditanya Jadi Bro Wira mau gak sih Buka coffee shop gitu? Kalau saya bilang Lebih baik saya buka warung penyet 5 outlet Yang harga 10 ribuan Daripada buka coffee shop Hanya untuk gengsi-gengsian Gengsi-gengsian aja Ya sama aja ya kan? Karena juga anak-anak muda Jaman sekarang tuh mikirnya Kalau udah punya coffee shop tuh Sukses Berhasil Dia udah punya usaha gitu Jadi usaha anak muda tuh Hanya melulu di coffee shop aja Padahal enggak Nah ini mungkin sesuai passion Kita kan tau lah Yang penting ya Apa namanya Yang kita suka maju aja gitu Tapi kan Kayak yang Bro Wira tadi Ada yang beberapa orang ngumpul Sama yang sendiri buka Nah lebih baik sebenarnya kita ini Maju buka sendiri Atau Bergabung sama temen-temen gitu Tapi Membuat afiliasi gitu Kalau Bro Hekel sendiri lebih milih gimana sih? Lebih milih nangis bareng atau nangis sendiri? Nangis bareng pastinya kan? Gak ada tuker pikiran Tapi kalau nangis barengnya Kebanyakan gimana? Luar biasa Luar biasa Luar biasa gimana? Ribet jadinya Ribet ya Jadinya kalau saran saya Buka usaha tuh Paling minimal 2 orang Paling maksimal 3 orang Paling minimal 2 orang Paling maksimal 3 orang ya? Kalau kayak 6 orang tadi Ribet banget ya? Wah Itu siapa yang megang rekening Dia yang menang deh Wah Iya juga ya Siapa yang megang modal paling banyak Dia yang menang ya? Yang paling modal paling banyak Enggak Tapi yang megang rekening Dia yang menang Oh dia yang menang? Iya Orang rekeningnya sama dia Iya benar juga Masya Allah Nah ini mungkin Bagi pengusaha muda kan Selain dengan modal Mungkin Banyak hal yang diputuhkan Apa saja sih Yang perlu diputuhkan Bagi seorang anak muda Untuk memulai Sebuah usaha Bisnis Ya kayak DNA Dari diri kita sendiri sih Saya kemarin tuh terbantu Sama tes psikologis ya Tes psikologis? Jadi tes psikologis saya tuh Memang nyatain Saya tuh gak bisa jadi karyawan Gak bisa jadi karyawan? Gak bisa Dan itu saya sampaikan juga Ke orang tua Ketika orang tua Mengharuskan saya untuk masuk Sebagai polisi gitu kan Saya juga dikirimin Buku-buku tuh Iya Sampaiin bahwa tes psikologi saya ini Gak mendukung saya Untuk jadi itu gitu Saya takutnya Ketika 5-10 tahun Saya jadi itu Karena bukan passionnya Di diri saya Saya keluar tuh Lebih sakit mana gitu kan Iya Mending nih baik Dari sekarang nih Saya nentuin Mulai tanam sendiri Iya makanya nanti Anak saya itu pun Kalau nanti udah nikah Punya anak gitu kan Ya dari kecil Udah saya tanemin tuh Mindset Dianya itu mau kemana dulu gitu Contohnya passionnya dia itu Di bidang A Ya saya fokusin disitu Gak kayak saya dulu Saya pintarnya di matematika contohnya Malah saya gak dilahirin matematika lagi Dilahirin bahasa Inggris Dilahirin bahasa Inggris? Seharusnya saya dilahirin matematika Matematika Biar apa? Biar nambah pintar lagi Iya Itu misalnya saya gitu kan Gitu lah Gitu lah Mungkin pola pendidikan ya Yang terjadi lah Termasuk pola pendidikan lah ya? Iya lah Oh gitu Masya Allah Tapi Ini kan kira-kira kita sudah Memasuki Atau mungkin kita telah melewati Apa namanya Hampir melewati pandemi Nah Sebelumnya Pernah gak sih Brawira punya pengalaman Maksudnya terkait Pandemi kemarin Gimana sih Apa namanya Apakah Perusahaan yang dijalani Brawira ini Ada Berpengaruh terkait dengan Pandemi ini Apakah ada down Apakah perusahaannya Menaik Tapi mungkin Kita jawab Setelah jadah berikut ini Ya mungkin ya Nah sahabat keluarga muslim Tadi kita pertanyakan Terkait dengan Apa namanya Perusahaan yang dijalani Tetapi di masa pandemi Bagaimana Situasinya pada saat itu Nah tapi Kita akan bahas Setelah jadah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di 60 menit Ya Alhamdulillah Tadi luar biasa Ya terkait penjelasan Dari Brawira ya Tentang apa namanya Model peluang bisnis Terkait dengan Apa saja persiapan-persiapan Bagi para-para Kalau muda ini Yang ingin memulai Bisnisnya nih Masya Allah Nah kemudian Tadi ada pertanyaan nih Apa namanya Gimana Bisnis yang dijalankan Oleh Brawira Yang Apa namanya Yang telah dijalankan Tetapi Sekarang nih Pada masa-masa pandemi Apakah Up and down gitu Apakah ada Naik turunnya gitu Nah tapi sebelum itu Sahabat keluarga muslim Kita lanjutkan kembali ya Terkait dengan Peluang modal bisnis Dan apa nanya Persiapan modal bisnis nih Bagi para pemuda Dan terkait dengan itu Mungkin Dari yang kita lihat Ya Brawira Bisnis ini kan Termasuk Apa namanya Kebanyakan aktif ya Kebanyakan yang kita lakukan Aktif gitu ya Ini kan ada Pemuda Para pemuda Yang pengennya Dia Apa namanya Berbisnis Tapi Santai aja di rumah gitu Nah mungkin Bisa Brawira Kasih pengalaman gitu Kasih Apa namanya Kasih informasi Terkait dengan Bisnis apa saja sih Maksudnya Apakah investasi Dan sebagainya Itu yang bisa dijadikan Sebagai bisnis pasif gitu Pada Para pemuda Biar Maksudnya Setidaknya Mereka tetap bisa Melakukan bisnis Dalam keadaan Apa namanya Dalam keadaan mereka Tidak Kurang memiliki pekerjaan Mungkin bisa Brawira jelaskan Tapi dengan model Seminimal mungkin gitu Iya Dengan model minimal mungkin Jelas Nampaknya gak ada sih Nampaknya gak ada sih Karena gini deh mas Kalau kita bicara Bisnis aktif Jelas kita harus Keluar ekstra lebih banyak Untuk Jumpai orang Berjualan Gitu kan Tapi kalau kita pengen Punya income yang pasif Artinya kan Ada pilihan Salah satunya itu Di investasi Iya kan Nah kita tahu nih Kalau kita berbicara Investasi ini kan Gak meluluk tentang Kita ngeletak uang kita Di ad Terus kita dapat keuntungan Gitu Kalau bicara investasi Saya sedikit cerita nih ya Investasi gold Gold? Yap Mas Oh gold Investasi ibu-ibu Jadi kalau orang-orang Tua kita di kampung sana Ada uang lebih Mereka investasi emas Jadi mereka gak Ngenal investasi yang lain Kecuali investasi emas Itu kan termasuk Investasi yang murni ya Yang murni Yang memang Sekarang itu Jadi Kita tahu kan Kayak harga emas Emas naiknya Gimana Walaupun Returnya itu menurut saya Gak terlalu tinggi Gak terlalu tinggi ya Dianya bisa ngalahin valuasi lagi Wah Gak bisa ngalahin valuasi Gak bisa ngalahin valuasi Nah juga ada Investasi property Property? Iya Kayak rumah gitu Rumah Tanah Tanah gitu kan Nah apalagi property Apanya itu Property kita ini Di wilayah kita contohnya Itu per tahun Dia punya kenaikan 10-12% 10-12% Per tahun Nah artinya Kalaupun saya beli Saya beli nih rumah Tapi kredit Selama 5 tahun Sariah Iya kan Nah setelah saya hitung-hitung Ketika saya menghitung Dalam 1 tahun itu Kenaikan harga property Di wilayah kita ini Sebesar 10-12% Saya hitung juga Dengan Ketika saya mengumpulkan uang Untuk Membeli property itu Dengan harga lunas Maka saya rugi Rugi? Rugi Saya contohnya nabung 5 tahun ke depan Baru saya beli lunas Harga yang 5 tahun lalu itu Gak seperti dengan harga Yang 5 tahun ke depan Makanya harga yang 5 tahun ke depan 5 tahun yang lalu itu Udah saya beli Tapi dengan sistem cicil Dengan sistem syariah Yang penting sudah ada akadnya ya Pertanya sudah ada akad Jual belinya Ya seperti itulah Kurang lebih Sistem-sistem investasi Nah Anak muda bisa milih tuh Di situ Mau masuk yang dalam bagian apa Semakin besar Return yang kita Mau Semakin Besar juga resiko Yang akan kita terima Bagi teman-teman Yang mungkin mau nih Investasi Ya Ya mikirin resikonya juga lah Jangan seperti sekarang Lagi banyak-banyak nih Judi berkode investasi Ya Ada itu Berita itu Karena saya juga pernah kena Di situ gitu ya Itu kira-kira Tanggapan broira Sendiri lah Terkait dengan Yang akhir-akhir ini Tanggapan broira sendiri Terkait dengan Yang kemarin itu Ada berita ya Nah itu gimana tuh Misalnya yang Sampai Apa namanya Ternyata penipuan Gimana Tanggapan broira sendiri Gimana Ya itu kan Disebut penipuan Karena udah banyak orang Yang Yang ngelakuin Yang ngelakuin Karena sebelum itu juga Polisi juga ada yang ngelakuin Ustadz-ustad juga ada yang ngelakuin Karena gak tau Itu judi atau enggak Tapi setelah tau ternyata dasar hukumnya itu judi Kita cuman suruh nebak Antara dua pilihan Ya kan Dan semakin banyaknya Kerugian-kerugian yang diterima dari itu Jadinya orang udah Dan fatwanya Bukan fatwa ya Lebih kepada kayak Gak ada aturan pastinya Tapi polisi Apa namanya Mengatakan bahwasannya Ini bagian dari judi Judi Atau rugi Hukumnya 100% Gitu kan Iya Mungkin Waktu kita untuk segmen 3 ini Kita tunda dulu ya Untuk menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya Sudah kita ditanyakan Tapi belum dijawab Nah Sahabat Kogomuslim Kita akan lanjutkan Ya Di segmen terakhir nanti Terkait pertanyaan yang belum dijawab ya Setelah jadah berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di 60 menit Nah Alhamdulillah Sahabat Kogomuslim Akhirnya kita telah Sampai di segmen terakhir ya Mudah-mudahan Insya Allah Sahabat Kogomuslim Semakin bersemangat Apalagi mendengar Apa namanya Cerita-cerita Pengalaman-pengalaman Yang inspiratif Dari Bro Wira ini Masya Allah Nah Sahabat Kogomuslim Kita lanjutkan kembali Pertanyaan yang Tadi belum kita jawab Terkait dengan Apa namanya Bagaimana sih Cara Bro Wira Menjalani Serta Maksudnya Survive Dari Efek pandemi Terkait dengan Perusahaan-perusahaan Bro Wira Yang Bro Wira Jalani Ini kan banyak nih Perusahaan yang Bro Wira Jalani Gak banyak tapi ada Beberapa gitu dong Banyak juga lah Gitu Nah Ini gimana sih Caranya Survive dari Efek pandemi Apakah ada Apakah berefek Ke perusahaan Bro Wira sendiri Dari efek pandemi ini Apakah ada Down atau up nya Mungkin bisa Mungkin bisa Bro Wira jelaskan Sangat berefek ya Apalagi di Biro Perjalanan Wisata Betulnya kita luar negeri nih Oh iya benar ya Jadi kita terakhir berangkat Itu Kemaren Bulan 3 2020 2020 Dan itu udah Corona Dan itu udah Corona Udah Corona Tapi di Indonesia belum Nah jadi kita pulang itu Termaksud Apa namanya 12 minitnya Corona Di Indonesia diumumkan lah Sangat berefek lah Berefek banget malah Karena Penghasilan kita yang paling besar kan Dari situ kan Dari Biro Perjalanan Wisata Dan Umroh Dan ternyata ada Pandemi ini Ngebuat kita jadi Jadi Aduh Gila sih Jadi mau dari mana lagi nih Cari uang Tapi kan gak mulut tentang Usaha itu Tentang Biro Perjalanan Wisata Dan Umroh aja kan Nah jadi Situ kita kayak Banting setir deh Banting setir Kita berpikir Kita pakai analisis Kita analisator kita Kita selalu analisis mereka Gimana Bisnis yang lagi tren Yang bisa dijalankan Selang pandemi Dan waktu itu mereka Survei Dapat jawabannya Adalah bisnis retail Bisnis retail Bisnis retail Yang mana Itu Bisnis Kecengan Gocengan Kalau orang bilang kecengan Atau gocengan Yang mana kita bisa beli Dengan harga murah Dan produksinya juga murah Nah itu Jadi kita kemarin Fokus di bidang itu Nah Terus juga Karena Permintaan Apa namanya Komoditi-komoditi Indonesia ini Yang banyak juga Gitu juga Besar ya Di Luar negeri Kita juga Buka perusahaan ekspor Ketika pandemi ini Ketika pandemi Buka perusahaan ekspor Jadi kita Ngembuka Apa-apa aja Yang Yang bisa dijual nih Yang Dianggap orang kotoran nih Di wilayah kita Tapi kita bisa nih Ekspor ke negara lain Karena kebanyakan Yang kita ekspor itu Limbah 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 Kita ekspor Di sana itu Bisa jadikan duit Oh gitu Jadinya Bukan Bukan barang jadi Memang jadi ya Kita lebih banyak ekspor Di Limbah Ekspor di Limbah Ya Masa apa Untuk Tapi kalau dibilang Recovery-nya ya Ya seperti itulah Recovery-nya Kita buka usaha lain lagi Karena kita juga punya Tanggungan Ya kan Tanggungan kan bukan Berarti anak istri kan Karena saya belum Menikah kan Tapi tanggungan seperti Seperti apa namanya Seperti orang-orang yang berada Di sekeliling saya Gitu kan Nah karena itu harus Kita pikirin kan Tapi ya kalau bicara recovery Itulah yang saya lakuin Gitu Selama pandemi ini Nah kalau tadi bro Heikal nanya Jadi setelah pandemi ini Apa nih Yang lebih cocok Untuk bisnis ke depannya Gitu ya kan Yang pastinya Yang memiliki Supply and demand yang tinggi ya Artinya Orang membutuhkan itu Dan kita Memberikan Orang Yang membutuhkan itu Gitu loh Contohnya kita melihat nih Sekarang banyak Anak muda yang membutuhkan Atau orang nih Yang membutuhkan Sabun Contohnya Ya kita berarti Buka usaha sabun Gitu Atau apa yang lagi trend sekarang Minyak goreng Kita buka usaha minyak goreng Gitu ya kan Nah itu sih Yang ke depan bakal hype Karena kalau bicara Bicara Bisnis Ataupun peluang usaha Yang Besar-besar Menurut saya sih kurang Walaupun Kita berkaca dari pengalaman Pengalaman Tiga krisis Yang lalu Seperti tahun 97 2008 Itu ketika krisis Setelah krisis itu Yang naik itu properti 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 Jadi kita beli properti Ketika pandemi Ketika Apa krisis Ya kan Dan kita jual itu Dua tiga tahun Setelah krisis Itu akan Harganya bakal Bakal Ya oke lah Bisa ditanam lah Ya itu kalau kita punya model banyak Kalau kita punya model banyak Ya seperti itu Berarti Yang seperti ekspor Itu kan kayak retailman parfum Itu selain Retailman parfum Memulai Apa namanya Pemulihannya Yang termasuk Dari powder ini Jadi kita gini mas Kita itu Membuka Apa ya Perkumpulan Namanya Millennial Investor Bisnis Millennial Investor Bisnis Yang mana dalam perkumpulan kita itu Dari berbagai macam Pengusaha Berlatar belakang Berbeda-beda Nah jadi kita kumpul disini Kita ngebuat ini Sebagai wadah eksklusif kita Untuk Belajar bersama Jadi kalau bicara Bicara apa namanya Banyak usaha Di dalam MIB ini Ya karena itu Keanggotaan kita di MIB ini Menyebabkan kita itu Saling Berkontribusi Untuk usaha Teman-teman kita juga Contohnya teman kita punya Usaha yang lain Kita promosiin juga Kita bantu mereka Untuk jual Dia juga ngebantu Saling bantu Membangun Dan ke depan Di MIB ini Millennial Investor Bisnis ini Kita juga harus Membuka Pembelajaran Untuk anak-anak muda Yang mau membuka usaha Oh ada peluang Maksudnya untuk membuka Seminar Iya tapi Buka seminar Bukan yang bayar ya Ini jangan Kaitkan dengan seminar-seminar Motivator Bisnis yang lain nih Karena contohnya Kalau yang lain nih Kita disuruh bayar 200 ribu Ya kan Kita masuk nih Diajari tata cara bisnis Setelah itu Di akhir ada sesi pertanyaan Setelah sesi pertanyaan Ada dong yang nanya Satu persertanya Ots Pak nanya dong Nanya apa coba Saya mau mulai usaha nih Tapi gak punya modal Nah itu pertanyaan Biasanya paling banyak Ketika ada seminar bisnis kan Nah setelah pertanyaan itu timbul Dibales dong Dijawab dong Sama motivator atau coachnya Kalau kamu belum ada Modal Jualan dulu Apa yang mau dijual coach Produk saya Kata gitu Nah Jadinya mentor bisnisnya Udah dapet Uang dari tiket masuk Dapet lagi mereka Jadi resellernya dia Nah kita gak seperti itu Kita yang mau belajar Oke silahkan datang Dia cukup Keanggotaan aja di kita Karena ke depan Kita bakal buka Pemodalan disini gitu Jadi di MIB ini Kita bakal ngelakuin Pendanaan Ke UMKM Ataupun ke usaha-usaha Yang menurut kita Itu punya potensi besar Di kemudian hari Ya kan Akan kita modalin Akan kita bantu cari dana Itu baik dari Kita sendiri Ataupun angel investor Investor kita yang lain Insya Allah kita Megang banyak data investor Yang mana Itu untuk membantu Perekonomian yang ada Di dalam ruang lingkup MIB itu Sendiri gitu Minimal untuk masuk itu Oke Kalau untuk sekarang Harus masuk itu Minimal Omset 300 juta per tahun Oh gitu Kalau sekarang Sekarang Tapi ke depan Kedepan kita Kita mau Orang-orang juga Yang menginginkan Untuk masuk MIB ini Yang belum punya usaha Juga oke masuk gitu Oh gitu Masya Allah Baik Jadi mungkin Brawira ini bisa kasih lah Motivasi gitu Kepada apa namanya Teman-teman sekalian Dari sahabat keluarga muslim Termasuk anak-anak muda Yang pengen Apa namanya Memulai usahanya gitu Apa ya yang mau dibilang Tentang bisnis Tapi pada intinya Kita harus Cari dulu nih DNA kita ini Benar-benar pebisnis Atau enggak gitu Karena jangan sampai Ketika kita mulai Buka bisnis Karena hype-hypenya Terus ketika Kita udah jalanin Dan itu bukan Passionnya kita Malah kita tinggalin gitu Enggak selamanya Yang jadi pebisnis itu Menjadi orang sukses juga Enggak Artinya Jadi pekerja juga Kita bisa sukses Jadi pebisnis juga Kita bisa sukses Semuanya itu Ada jalannya masing-masing Itu aja deh Dan jangan lupa Kita bertawakal ya Ya harus lah Doa dan istiar Harus kita jalankan ya Masya Allah Berarti Mudah-mudahan Bisa lah insya Allah nih Saya ini pengen Buka bisnis juga nih Mudah-mudahan bisa lah Insya Allah Nanti kalau butuh pelatihan Sama kita bisa Oh bisa juga ya Bisa Oh gitu Insya Allah kita Enggak akan nyuruh Jadi reseller Enggak akan Yang bener-bener ini Aku mau buka bisnis nih Oke ayo kita bantu gitu Kita bantu Apa sih yang bisa dibantu dari kita Buka sendiri gitu ya Terima kasih banyak Bagi Berwira lah Yang telah Memberikan Apa namanya Inspirasi Yang Luar biasa Lagi Sahabat keluarga muslim Sekalian Apalagi Kau-kauan anak muda Yang ingin memulai Apa namanya Bisnis ya Semoga menjadi Bermanfaat Ya bagi Ilmunya ya Ilmunya Pengalamannya Bagi Kami semua Termasuk Termasuk saya juga Gitu ya Dalam pengalaman Mulai bisnis Berman Bisa Apa namanya Diambillah ilmunya gitu Nah sahabat keluarga muslim Akhirnya kita telah Di Penghujung acara ya Dan Semoga Apa yang disampaikan oleh Browira tadi Menginspirasi kita semua Mendapatkan banyak ilmunya Dan kita bisa Mulai bisnis Yang penting Jangan lupa kita Apa namanya Niatkan dulu Kemudian kita Mulai Mulai Habis itu Tawakal ya Jangan lupa kita Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Sahabat keluarga muslim Kita telah Berada di Penghujung acara Semoga Bermasuklah bagi kita semua Tapi sebelum itu Kami sebagai Kuru Salam Televisi Mengingatkan kembali Kepada sahabat keluarga muslim Sekalian Yang memiliki harta Sehingga Bisa Disisihkan hartanya Sebagian hartanya Kepada Salam Televisi Agar Salam Televisi Dapat terus mengudara Dan Memberikan dakwah Kepada masyarakat Dan kita Akhiri Dan Jazakumullah khairan Dan terima kasih Kepada Bro Wira juga Terima kasih bro Terima kasih Sama-sama Kita akhiri Sahabat keluarga muslim Jangan kemana-mana Tetap di Salam Televisi Sahabat keluarga muslim Dan terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.